Satres Krim Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus pinjam uang disertai jaminan. Tersangka yang diamankan adalah RS, warga Kelurahan Purbalingga Lor Kejamatan Purbalingga. Kasatres Krim Polres Purbalingga AKP Suyanto mengatakan penipuan dilakukan tersangka di gudang UPTD Pengembangan Industri Logam atau Pilok Purbalingga. Peristiwa tersebut terjadi pada 19 Maret lalu. Korban adalah warga Banyumas berinisial AN. Modus yang dilakukan pelaku adalah meminjam uang kepada korban dengan jaminan. Namun sampai waktu yang ditentukan, uang tidak juga dikembalikan. Tersangka meminjam uang kepada korban sebanyak 250 juta rupiah dengan menjaminkan sebidang tanah yang tercantum dalam SPPT berlokasi di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Yang bersangkutan bermaksud meminjam uang kepada korban sejumlah 250 juta dengan jaminan berupa tanah yang dia akui miliknya, tetapi surat yang dikasih hanya berupa SPPT yang diakui tanah itu milik yang bersangkutan. Tersangka kita kenakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan kerugian itu sebesar 200 juta rupiah. Tersangka dikenakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan penipuan dan atau penggelapan. Ancaman hukuman pasal tersebut berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.